Halo Pemirsa Setia VBis News, berjumpa kembali dengan Sido Situ Morang dalam program VBis News Global Market Review and Outlook untuk periode 28 November sampai 2 Desember 2022. Sinyal perlambatan suku bunga The Fed dalam peningkatan COVID-19 China. Pasar investasi global liwannya sejumlah isu diantaranya, rilis di salat pertemuan The Fed pada bulan November memberikan sinyal The Fed akan memperlambat kenaikan suku bunga berikutnya. Pada hari Jumat, China melaporkan rekor harian baru untuk infeksi COVID-19 sehingga kota-kota di China memberlakukan langkah-langkah pembatasan mobilitas dan pembatasannya untuk menekan penyebaran virus. Kami mendatang, pasar akan memonitor data ekonomi antara lain data inflasi Jerman November pada hari Selasa dan data inflasi zona Eropa bulan November pada hari Rabu. Dari Amerika Serikat akan ada GDP growth rate kuartal ketiga pada hari Rabu dan data unemployment rate dan non-farm payroll bulan November pada hari Jumat. Pasar saham dunia terpantau meningkat, harga mas penguat, dan US Dollar terkoreksi. Minggu berikutnya, isu prospek pemulihan ekonomi dunia akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apakah dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VB News Global Market Review and Outlook periode 28 November hingga 2 Desember 2022. Dari pasar forex, US Dollar melemah. Dengan adanya sentimen perlambatan kenaikan suku bunga Amerika Serikat dan juga rilis dari lisara pertemuan The Fed bulan November mensinyalkan The Fed akan menaikan suku bunga lebih kecil dari sebelumnya. US Dollar Index terpantau turun ke 106,06. Euro terhadap US Dollar naik 1,0396. Post-link terapi US Dollar naik 1,2093 dan US Dollar terapi yang Jepang turun 139,18. Untuk selanjutnya, US Dollar kemungkinan akan lanjutkan pelemahan seiring sentimen perlambatan kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Bursa Asia secara mingguan terpatau mix dengan sentimen perlambatan kenaikan suku bunga The Fed Amerika Serikat mengimbangi peningkatan kasus COVID di China. Indeks Nikkei naik ke 28.296, sedangkan indeks Hang Seng turun ke 17.574. Untuk selanjutnya, kemungkinan mix dengan bias menguat. Bursa Wall Street menguat setelah rilis risalah pertemuan The Fed menunjukkan sinyal perlambatan kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Indeks Dow Jones naik ke 34.347, dan indeks S&P 500 naik ke 4.027,72. Dari pasar mas, Port God naik ke 1.753,60 per troy ounce, naik terpicu pelemahan dolar Amerika Serikat, dan adanya juga rilis risalah pertemuan The Fed bulan November yang mensinyalkan perlambatan kenaikan suku bunga. Untuk selanjutnya, harga mas cenderung terkoreksi profit-taking. Demikian program VBIS News, Global Market Review and Outlook untuk periode 28 November sampai 2 Desember 2022. Semoga bermanfaat bagi Anda, sukses selalu bagi Anda, selamat berinvestasi, salam VBIS! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!